Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bareng gue Rashid Behaki, nah sekarang gue mau review series dari Jepang yang terbaru ditayangi di Netflix 24 November 2022, judulnya adalah First Love atau Hatsukoi dalam bahasa Jepang ya. Mungkin ada kali ya film atau series lain yang dia datasi dari lagu, tapi ini lagu terkenal banget sih, mungkin kalian gak tau judulnya, tapi mungkin pernah denger samar-samar gitu dalam ingatan masa kecil kalian, atau bahkan mendengarkan di jaman itu gitu tahun 90-an, nadanya tuh kayak gini nih. Anjir! Jadi First Love ini, atau Hatsukoi, itu ceritanya ada dua orang, sepasang kekasih menjadi cinta pertamanya masing-masing. Yaenoguchi sama satu lagi ada Harumichi Namiki, nah mereka sepasang kekasih yang bertemu di masa SMA tahun 90-an, saat itu mereka baru masuk, SMA terus jatuh cinta, mereka berhubungan, dan juga sampai lulus SMA dan juga kuliah. Dari situlah hubungan mulai renggang dan akhirnya berpisah, berselang puluhan tahun kemudian, nah ini diperankan oleh Takeru Sato ya, pemerannya Ruron Kenshin jadi Namiki dewasa, dan juga Hikari Mitsushima menjadi Aenoguchi yang dewasa gitu. Mereka ketemu lagi dalam satu persimpangan, asik persimpangan, karena takdir tidak membolehkan mereka berpisah gitu. Kalau bagusnya sendiri, menurut gue ini pertama menarik banget ya premisnya, karena dia datasi dari lagu, lagu yang populer di Jepang. Gue rasa sih ini lagu nggak cuma di Jepang doang, tapi di seluruh dunia. Jadi rasanya itu yang dibawa, dan juga garis besarnya adalah cinta pertama itu. Jadi tentang Yahya dan Namiki ini, dibawa jadi cerita yang melewati waktu gitu. Nah biasanya kan cinta pertama atau cinta gitu ya, itu selalu dibaratkan atau melawan waktu, dan disini juga diadaptasi dengan cara seperti itu. Dan menurut gue, cinta pertama atau cinta melawan waktu itu jadi pattern yang sebenernya itu udah biasa banget di film-film romantis lainnya gitu, kalau kalian perhatiin atau di series, itu selalu melawan waktu. Dari lagu, terus melawan waktu, dan juga ceritanya ini ketika dituliskan jadi skenario, menurut gue rapih banget dengan alur maju-mundur yang nggak kerasa gitu. Tapi kita tahu ini tuh, dia di tahun segini gitu ya, ada keterangan waktu selalu gitu, tahun berapanya, lewat teks di filmnya, di seriesnya. Itu kita dikasih tahu tahun berapa, tapi nanti muter lagi, maju gitu, ntar mundur lagi, terus mundur lagi gitu. Yae dan Namiki, remaja dan juga yang dewasa tuh selalu berhubungan gitu, satu sama lain. Kita diperkenalkan karakternya tuh pelan-pelan, lambat gitu ya, makin kita kenal banget sama karakter-karakternya gitu. Jadi karakternya tuh solid, karakternya ini kita bisa melihat masa lalunya, kita bisa melihat dia itu sekarang itu kenapa seperti ini hidupnya gitu ya. Mungkin yae bisa dibilang gagal menurut dia, karena masa lalunya itu nggak meneruskan kuliahnya gitu ya. Terus dia harus menikah, hamil, punya anak, tapi abis itu cerai gitu, gagal. Terus juga kita tahu si Namiki ini jadi pilot, terus pilotnya ini berhasil, tapi dia nggak merasa hidupnya terisi penuh gitu, karena dia nggak bersama si Ae yang selalu menyemangatinya gitu. Ya ini mungkin cerita-cerita cinta atau film romantis yang sering kalian temuin lah, ada orang ketiga, ada waktu yang lewat begitu lama gitu, tapi mereka ketemu lagi. Tapi disitulah tantangannya gitu, gimana bikin cerita ini tetap menarik, dan menurut gue sih ini seriesnya menarik banget gitu. Alurnya pelan, tapi nyaman aja gitu ketemu sama karakter-karakternya, kita pengen tahu gimana lingkungan keluarganya Yae gitu, gimana lingkungan keluarganya Namiki. Dan hal-hal kecil gue suka banget, rasa banget karakternya ketika Yae itu mau belajar bahasa isyarat untuk kenal sama adiknya Namiki gitu. Merasakan apa ya, merasakan lagi gitu indahnya jatuh cinta tuh di series ini sih. Itu mungkin kalian yang sedang jatuh cinta, pasti semakin menggelora gitu cinta-cinta yang kalian rasakan ketika menonton ini, ataupun ketika kalian udah lama nggak merasakan cinta, justru ketika menonton ini jadi tumbuh lah rasa-rasa cinta itu. Dan mungkin mencari pasangan yang seperti Ae dan Namiki gitu ya, ya emang takdir dan indahnya cinta tuh kerasa banget sih menonton series ini menurut gue. Gambarnya menurut gue kalo ngomongin nostalgia, itu dapet banget sih. Gimana rasa apa ya, nostalgia itu ada cahaya-cahaya yang berpendar gitu ya. Kalo pake filter tuh pake filter Black Promise kalo nggak salah. Setiap cahaya tuh keliatan lebih lebar gitu. Itu menambah nuansa masa lalu yang indah gitu. Nostalgia momennya terasa banget sih. Warna-warninya, terus bunga lilaknya, masa sekarangnya pun masih indah gitu. Dengan cara pengambilan gambar dan kata cahaya yang oke banget sih, dipikirin banget. Gimana kota Tokyo gitu dengan cahaya gemerlap kotanya bisa keliatan makin romantis gitu. Dan juga manis buat gue kayak mantep. Dan dipadukan dengan lagu yang enak juga ya, lagu First Love ini. Gue kira lagu ini akan diputar terus-menerus gitu ya tiap episode atau tiap kali ada momen romantis tuh ada gitu. Tapi ternyata nggak. Justru malah momen-momen tertentu aja gitu. Di awal episode, episode 8, episode 9, itu malah jadi yang bener-bener powerful banget sih. Ketika lagu ini nggak banyak diputar gitu. Dan karakter-karakternya juga ya, maksudnya kita bisa kenal banget Yae, Namiki. Tokoh-tokohnya ini actingnya maksimal dan top banget lah. Secara actingnya bagus, jadi kita juga perasaannya sampe banget gitu. Ke hati gimana mereka jatuh cinta, sakit hati, sedih, kesel, marah. Nikmatin aja gitu prosesnya ini, proses mereka melawan waktunya, proses mereka jatuh cintanya, balik lagi jatuh cinta, ketemu orang lain gitu. Itu kan ya kayak hidupan lah. Nah kalau jeleknya apa ya, series atau film romantis gini kadang terlalu manis atau terlalu pahit gitu ya. Ending yang kita tunggu-tunggu nggak terjadi atau endingnya tuh kok terlalu dilebih-lebihkan. Nah kalau di sini, pas aja gitu kadarnya. Jadi nggak kurang, nggak lebih juga gitu. Tapi mungkin sebagian orang atau gue ngerasa sendiri ketika setelah menonton itu berpikir lagi gitu. Ini emang sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ada di dunia nyata gitu. Karena terlalu manis, terlalu utopis gitu. Ya itu bisa diperdebatkan lah ya cinta yang manis ini gitu dengan ending yang manis tapi juga sedikit asam. Tapi gue puas banget sih, jadi kekurangannya nggak ada. Cuma hal yang mengganggu adalah ini tuh bisa beneran terjadi nggak sih di dunia nyata. Itu aja paling ya. Adegan yang paling gue ingat itu ketika IAEA belajar bahasa isyarat itu hal kecil banget yang menurut gue kayak ih bagus banget. Ini tuh hal detail dan juga dipikirin banget menurut gue. IAEA itu berpisah dengan Suzuru kecil anaknya. Sedih lah pasti di situ harus berpisah tapi itu demi kebaikan anaknya. Itu mungkin kayak sinetron ya tapi ini bisa digarap dengan baik gitu. Kadarnya tuh bisa pas aja gitu. Nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu melodramatis tapi pas gitu buat gue sih. Pasti adegan di episode pertama. Ini episode pertama menurut gue sangat ngehok banget sih. Lagu Utada Hikaru. First Love ini digunakan dengan baik ketika IAE dan juga Namiki ketemu gitu. Di pohon lilah itu gila bagus banget. Gambarnya, momennya bagus banget. Adegannya juga digarap dengan baik. Sangat-sangat Jepang sekali rasanya gitu ya. Dan itu buat gue kayak wah indah banget sih. Ya kalau bisa kalian tonton, tonton lah gitu. Emang banyak banget sih di bioskop juga lagi bagus-bagus gitu filmnya. Tapi ini kayaknya nggak boleh dilewatkan sih. Nah kalau skor buat gue sih ini skornya 8,5 ya. Ini series yang buat gue puas banget. Ini nggak perlu lagi ada season 2-nya, 3-nya gitu. Karena ini udah cocok dan pas banget takarannya. Manisnya, pahitnya, sedihnya, senangnya gitu. Apalagi penulisannya itu dengan rapi, penyutradaran yang juga matang sih menurut gue. Jadi kerem, Paul. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram-nya, sinekrip. Twitter-nya juga ada, join Discord kita juga. Mau diskusi-diskusi soal apapun tentang film. Karena ketika film didiskusikan itu lebih seru kali ya. Ada yang dibagi gitu ke orang-orang yang mungkin juga suka atau nggak suka bahkan. Silahkan komentar dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax